Hai semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi bersama T.E.P.A Kali ini aku mau bikin kue putu ayu Kue ini selain tampilannya cantik Rasanya juga enak, paduan kelapanya yang gurih Bikin kita pengen makan terus Ingin tau bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai ya Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Disini bahan-bahan yang disiapkan Setengah butir kelapa parut 250 gram tepung terigu 250 ml santan 2 butir telur 200 gram gula pasir 1 sendok TSP Setengah sendok T vanili Setengah sendok T garam dan pewarna hijau Pertama siapkan kelapa parut Tambahkan setengah sendok T garam 1 sendok makan tepung maizena Kemudian aduk hingga semuanya tercampur rata Lalu kukus selama 10 menit Kemudian siapkan wadah Masukkan 2 butir kuning telur Gula pasir Setengah sendok T vanili Setengah sendok T garam 1 sendok T SP Kemudian kita mixer Sampai putih mengembang Dan sedikit kaku Setelah mengembang halus seperti ini Lalu tambahkan santan dan tepung terigu Secara bertahap ya Pergantian selang-seling seperti ini Lakukan sampai santan dan tepung terigu nya habis Terima kasih telah menonton! Setelah tercampur rata Matikan mixer Tambahkan sedikit pewarna Untuk warna sesuai selera ya Di sini aku pakai warna hijau Lalu mixer lagi sebentar saja Supaya warnanya tercampur merata Kemudian siapkan cetakan bolu kukusnya Kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis Lalu tambahkan sejumput kelapa parut Kita taruh di bagian dasar cetakan Dan tekan-tekan seperti ini Supaya kelapa parutnya padat Tidak gampang lepas ya Lakukan hal yang sama sampai selesai Setelah selesai Tuangkan adonan kue di atas kelapa parut Sampai penuh ya Di sini aku sudah panaskan kukusan Setelah kukusan panas Kita kukus selama 15-20 menit Setelah 15-20 menit Kita angkat Dan ini kuenya sudah matang Kita angkat dari kukusan Dan dinginkan terlebih dahulu Supaya lebih mudah mengeluarkannya dari cetakan Ini kue putuhnya sudah dingin Sudah bisa dikeluarkan dari cetakan Mudah sekali mengeluarkannya dari cetakan Caranya seperti ini saja Lalu kita tata di piring sesuai selera ya Sampai jumpa di atas kelapa parutnya Lalu ini kita coba dulu ya Kue putuh ayu Selain tampilannya cantik Teksturnya lembut Rasanya juga enak banget Cocok untuk ini jualan Atau cengilan Barang keluarga di rumah Jangan lupa untuk mencoba ya Terima kasih sudah nonton video ini Wassalamualaikum